Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak sayur kol untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan sayur kol secukupnya nah ini teman-teman disini saya ada sayur kol atau sayur kupis ya ini pas satu pangkal nah ini potong belah jadi dua terlebih dahulu lalu ini saya akan menggunakan satu itu ya setengah separuh saja ya nah separuh saja bukakan satu persatu dulu-dulu aja karena ini kakek ini tidak suka itu ya eh yang bagian tulangnya namanya yang daun aja ya yang bagian tulangnya yang ini tidak suka jadi harus itu ya harus teliti lalu ini ya teman-teman sekalian kita potong-potong ya ini motongnya saya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan yang paling penting jangan diikuti untuk tulangnya ya lalu ini ya teman-teman taruh di wadah tambahkan air secukupnya dan tambahkan garam secukupnya nah ini saya menggunakan tiga sindok teh munjung garam lalu kita aduk rata ya biarkan garam larut bersama dengan air dan biarkan sayur kol atau sayur kupis terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit saja ini fungsinya untuk membersihkan sayur ya teman-teman walaupun kelihatan bersih tapi sayur ini tetap saja sudah kotor Nah setelah itu ya setelah direndam kurang lebih 15 menit ya kemudian cuci dengan air bersih lalu siapkan dua iris atau dua potong wortel nah ini wortel sudah saya cuci bersih dan sudah saya buangkan kulitnya ya kalau teman-teman tidak suka di buangkan kulitnya juga tidak apa-apa dan ini lalu saya potong-potong lagi seperti ini ini saya potongnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya yang sedang-sedang saja untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya kemudian ini ya teman-teman siapkan daging sapi secukupnya ya ini saya menggunakan kurang lebih tiga genggam tangan ini daging sapi sudah saya potong tipis-tipis nah saya potongnya seperti ini dan kemudian ini daging sapi sudah saya kasih bumbu bumbu daging sapi adalah sedikit kecap asin sedikit itu ya gula sedikit merica bubuk dan diaduk rata lalu tambahkan sedikit tepung kanji ini kurang lebih gunakan satu sindok teh nah ini sudah ukuran dan diaduk rata lagi ya teman-teman dan kemudian tambahkan sedikit minyak goreng boleh juga ditambahkan sedikit minyak wijen itu hasilnya akan harum banget nah diaduk rata lalu diamkan kurang lebih 30 menit biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu saya tambahkan untuk bumbunya ya teman-teman nah ini saya menggunakan dua tiga iris atau tiga potong ini ya jahe dan ini saya belah jadi dua lagi nah seperti ini kemudian empat siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan ini saya geprek kemudian saya cincang nah ini saya cincangnya asal-asalan saja nah seperti ini sudah cukup kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu ini ya tumis daging sapi daging sapi tumis sebentar saja kemudian kita angkat ini setengah matang sudah cukup lalu panaskan sedikit minyak lagi dan tumis bawang putih jahe tumis harum ya teman-teman lalu masukkan wortel kemudian sekalian masukkan sayur kutub tumis sebentar saja asal alum kemudian kita ini ya kita tutup gunakan api sedang masak kurang lebih 10 menit ya teman-teman atau sampai matang sudah kurang lebih ya teman-teman sekarang kita buka wah ini baunya harum banget ya lalu bumbu dengan setengah sindok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan setengah sindok teh gula sedikit merica buku lalu tambahkan kurang lebih setengah sindok makan saus tiram satu sendok teh minyak wijen lalu kita aduk rata nah ini teman-teman sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu buku atau penyedap rasa juga silahkan ya tentunya itu akan enak banget dan sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke ya dan kemudian masukkan daging sapi lalu kita aduk merata ini sudah oke ya teman-teman untuk daging sapinya kurang lebih juga sudah matang dan setelah diaduk rata lalu kita angkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep ini ya teman-teman sayur kupis ya atau sayur kol ditumis dengan daging sapi dan ditambah dengan sedikit urtel resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun mudah didapat ya harga juga terjangkau nah resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini tidak pedas kalau teman-teman mau pedas yang simpel saja silahkan ditambahkan sedikit capi rawit atau saus sambal tentunya itu akan nikmat banget resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini juga nikmat resep yang sangat simpel ini enak banget ya teman-teman dan tentunya ini menu yang sangat sehat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih jadi enak